Kembali diceritakan tokoh-tokoh revolusi, kembali diceritakan pahlawan-pahlawan nasional Supaya anak-anak kita mencintai bangsa dan negaranya dengan tidak melupakan sejarah dan pahlawannya Niki penting, kita G30 SPKI sudah gak kenal lagi, gak diputer lagi di TV Sehingga mereka lupa dengan kekejaman PKI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak yang saya muliakan Salah satu tujuan maulid nabi itu dilaksanakan adalah Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kita itu kadang-kadang untuk mendapatkan hati yang teguh, ini itu butuh contoh Butuh role model, butuh cerita Maka kenapa kok saya itu agak galau ketika setiap tanggal 30 September kita sudah mulai melupakan peristiwa G30 SPKI Kalau dulu zaman saya anak-anak, zaman saya masih kecil Pemerintah itu bahkan seolah-olah mewajibkan masyarakat dan penduduk untuk nonton film G30 SPKI Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Supaya kita tidak lupa akan kekejaman PKI Supaya kita paham Bahwa dulu dalam perjalanan bangsa ini Pernah terjadi huru hara Yang sangat merugikan bangsa Indonesia Supaya umat Islam tahu bahwa komunis itu bahaya Supaya kita tetap mengerti akan sejarah perjuangan pahlawan revolusi Tapi hari ini nyewon sewu Film ngotong ikum pun boten-boten disetel melih Bahkan awa edwin ini banyak yang lupa 30 September kemarin ada apa Karena apa? Sudah tidak ada upaya apa? Dari kita yang tua-tua ini untuk mengenalkan sejarah kepada anak-anak kita Kulonikum bian jaman SD Guru saya itu memperkenalkan nama-nama pahlawan Kiyai saya di pondok pertama kali gambar yang dipasang di kamar saya Panjenengani pun Hadruto Sheikh Hasim As'ari Saya tanya sama Kiyai saya Pak Kiyai, ini ku Sinten Oh ini Mbak Hasim Sinten ini Yang membuat muasis nahdotul ulama Sehingga nyewon sewu Anak-anak kecil zaman dulu nih ku ngerti nama-nama pahlawan Bongso Cutnya, Din, Cut Mutia ngerti Anak-anak sekarang sudah gak ngerti bu Siapa itu Cutnya, Din siapa itu Cut Mutia Tahunya siapa? Cut Mini, Cut Keke, Cutari Dulu saya diperkenalkan Lih Mbak Mumbiankin dui murid ampuh pahlawan nasional Mbak saya itu Muhammad Besari Ponorogo Punya anak sembilan nomor tujuh Kiyai Ilyas Punya putu namanya Mbak Hasan Besari Mbak Mubiankin dui murid ampuh Namini Sinten Pak Kiyai Abdul Hamid Abdul Hamid ini pertama kali mondok Ngini Mbak Mule Kulani kulak nomor sengok Saking Mbak Muhammad Besari Ponorogo Miftah maulana Habibur Rahman Dibapak namini Kiyai Muroti Dibapak namini Kiyai Muhammad Usman Muhammad Boniran Karyonawi, Madarum, Kiyai Ilyas Mbak Muhammad Besari Abdul Hamid ini ku ternyata Mergo manut karodawi Kiyai Akhirnya dati wong top dati pahlawan nasional Lakulo sebut Abdul Hamid Jenengan dari yang tak paham Saya sebut onta wiryo mungkin jenengan Ono sing baham, ono sing ngora Siapa nama komplet Abdul Hamid Kiyai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid On to wiryo mustahar heru cokro Senopati inggalogo Sayyidin pano togomo Amirul mu'minin khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegor Ibu-ibu yang saya kembalain ini Kau tak kaya duit sejuta Ngerti ini wong pangeran dipono rogo Itu kenapa kok harus diceritakan Supaya ngerti Oh bocah cilik Gilem mondok Gilem nyantri Manut karo kiyai Dati wong gede Kaya duit ini pangeran dipono rogo Abdul Hamid Aku mondok pertama kali Tenggpon rogo Kalimba Kiyai Hasan Besari Pindah Tengg Purworejong Di kitab jalanan Kalimba Kiyai Imam Baitowi Pindah malai Tenggkartosuro Ngarji kitab kuning Kalimba Kiyai Taftajani Akhirnya terakhir Mondok Wonton magelang Tengg meriku Tengg sampingi mba hamid Ini ku ono makam wali Namini sinan pak Bah Nur Muhammad Nga di wongso Itu perlu diceritakan Dalam rangka apa Kalau konteks nabi Menceritakan nabi sebelumnya Ini ku manusab Bitu bi ibu adak Supaya hati ini Yakin Lah awai dewi ini Butuh ngerti cerita Poro pahlawan ini Supaya anaknya ngerti sejarah Sehingga perlu ibu-ibu Dalam ini ku dipasang gambar Raden ajeng kartin Supaya wong-wong weda Niku ngerti Tokoh emansipasi Bahwa ternyata Perempuan Tidak kalah Dengan laki-laki Saat ini pun Betul ngerti pak Sinten Niku Raden ajeng kartini Jadi dengan perso Siapa nama asli Raden ajeng kartini Nama aslinya Adalah Harum Bukti ini Putri Indonesia Putri Indonesia Itu diceritakan dalam rangka Manusa Bitu bi ibu adak Saat ini Ingat Contoh Napa rikolo kanjing nabi Niku soan Kali kanjing nabi Muhammad Kali pertemuan Teko Dewi Kira disangoni Diundang Biasane Disangoni Mungkin apa Tahun Nambi diijabah Sing nabi Mohon Dungo Patang puluh tahun Nambi diijabah Awai Dwi Karpe langsung Diijabah Kamong Kho sholat Mungmat Kolam Cing Komate Kho salam Pelencing Nabi Musa Ini Patang puluh tahun Ya Allah Kula kok Pengen ketemu Kalian Jeningan Sak Deringi Ono Dau Wakal Lama Musa Tak Lima Jalui Patang puluh tahun SMP Pernah Jatuh Cinta Mok Dunga Pengen Dati Bujo Mura Kelakon Kelakon Bisa Jadi Empat puluh Tahun Kemudian Isau Dati Bujo Maka Allah Akan Mempertemukan Jodoh Di Waktu Yang Pas Pas Kue Sugih Pas Dia Janda Isau Wailo SMP Pacaran Dirabi Karowong Liok Umur Patang puluh Tahun Kemudian CLBK Cinta Lama Bosok Kembali Nikum Merga Allah Mengijabah Doa Kita Setelah Empat Puluh Tahun Milalak Dawih Pun Ibnu Atta Ilah Asakan Dari Wonton Kitab Hikam Nikola La Yamud Duta Akhuru Amad Dil Atta Imal Il Haif Dua Mujiban Li Sikah Janganlah Karena Keterlambatan Allah Mengabulkan Doa Doamu Menjadikan Kamu Berputus Asa Kenapa Fahuwa Duminalaka Al Ijabah Karena Dia Allah Akan Menjamin Doa Doamu Pasti Dikabulkan Karena Orang Berdoa Itu Seperti Orang Naik Sepeda Cepat Atau Lambat Pasti Akan Sampai Tujuan Maka Teruslah Berdoa Walaupun Doa Doamu Belum Dikabulkan Kalau Ruta Sepedan Kalau Mesti Senang Soalnya Niki Naik Turun Sepedan Tapi Kalau Rajin Sepeda Tetap Berhati-hati Di jalan Kenapa Karena Jatuh Di asfal Tidak Seindah Jatuh Di Belukan Mantan Orang Pusab 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 Panggung Dan Sijik Kaya Ini Selunggu Diselawati Keprim Penghormatan Sebelum Tekak Kandani Ngeyel Masuk Inyong Mestek Kon Ngajak Mane Langsung Bayar Selawatan Mane Wakullan Nakusualai Kamin Amba Irrusuli Dan Semua Kisah-kisah Rasul Kami Ceritakan Kepadamu Muhammad Tujuannya Untuk Apa Manusab Bitu Bivu Adak Agar Dengan Kisah Itu Kami Teguhkan Hatimu Apakah Ngundang Ngaji Gus Bipta Aku Ngirit Tengguh 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 Sposo Podo Kali Ini Nopo Kukul Rajin Poso Dawud Mergo Kukul Ngerti Ceritani Poso Nabi Dawud Sehingga Hati Saya Manusab Bitu Bivu Adak Mela Kukul Rajin Poso Dawud Wais Rajin Poso Mawan Rajin Tirakat Mawan Kadang-kadang Hajat Perlu Ditambahi Kali Dungo Kali Tahajud Kali Sak Bitu Dute Pada Nabi Musa Nio Patang Pulo Tahun Ya Allah Kulanyun Ketemu Kalian Jendengan Perbedaan Pertama Kanjeng Nabi Diundang Nabi Musa Jaluk Diundang Bitu Nomor Luru Dimana Perbedaannya Nabi Musa Ketemu Kali Allah Wontan Bukit Tursinan Sementara Nabi Muhammad Ketemu Dengan Allah Wontan Arsh Lofil Mahfud Patang Puluh Tahun Nabi Musa Dungo Ya Allah Kulah Pengen Ketemu Kalian Jendengan Akhirnya Setelah Empat Puluh Tahun Nabi Musa Di WA Musa Bukit Tursinan Nabi Musa Dengan Tergoboh Goboh Lari Ke Bukit Tursinan Yang Dere Tidak 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 Nabi Musa Ternyata Allah Dau Muhammad Sandal Mu Jom Copot Lah Niku Sani Dicontoh Kali Kiai Kiai Kulah Munggah Panggung Sandal Rad Copot Nilo Olah Sandal Mu Barang Niki Nih Bunok Melu Melu Berarti Oh Batas Tapi Kira Sini Duhur Panggung Sandal Kiai Dok Lak Sandal Api Ya Rapa Apa Sandal Mu Elak Temen Ya Kau tak Kek Duit Sandal Ya Kau Nampal Untu Ya Nabi Muhammad Nabi 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 Sandal Munggah Nen Wah Ya Jum Copot Ini Menunjukkan Kemuliaan Nabi Muhammad Diatas Nabi Musa Alaih Salaam Sama Sama Ulul Asmi Sama Sama Rasul Sama Sama Nabi Derajat Nabi Muhammad Diatas Nabi Musa Alaih Salaam Bola Bola Matur Allah Itu Menciptakan Makhluk Itu Ada Dua Anan Bintan Dua Makhluk Mati Dan Makhluk Hidup Makhluk Hidup Itu Juga Ada Dua Makhluk Hidup Yang Berakal Dan Makhluk Hidup Yang Tidak Berakal Waduh Sapi Pite Itu Makhluk Hidup Tapi Tidak Berakal Manusia Berakal Walaupun Tidak Beriman Milo Kata Senajanto KTP Islam Tetapi Mboten Burun Sholat Soalnya Dia Islam Tapi Tidak Beriman Saya Yakin Siang Hari Ini KTP KB Islam KTP Islam Saya Doakan Masuk Surga KTP Ya Enak Temen KTP Lebih Islam Lebih Surga Yang Islam Itu Juga Ada Dua Islam Top Sama Islam Yang Beriman Yang Yang Beriman Yang Iman Itu Juga Ada Dua Iman Menung Sebiasa Kali Iman Poro Nabi Pasti Bidu La Ukuran Awai Dewi Kali Parama Nabi Nugi Mane Gidu Islam Memang Sijin Dua Iman Sijin Dua Mboten Gada Iman Aku Beto Wang Islam Seng Dua Iman Keruatan Mangkat Neng Majid Lawang Baru Lawang Baru Budal Majid Wang Islam Seng Randu Iman Allah Baru Lawang Baru Napa Jawabannya Adan Mana Soalnya Randu Iman Seng Lucu Wini Kulawa Saya Melayat Jenazah Jenazah Orang NU Teman Saya Muhammadiyah Ikut Menguburkan Jenazah NU Kali Muhammadiyah Ini Kulak Beto Bedanya Dimana Kalau Orang NU Masuk Liang Lahat Pakai Adan Muhammadiyah Gak Pakai Adan Begitu Masuk Liang Lahat Langsung Dipendem Duruk Kalau NU Masuk Teman Saya Muhammadiyah Tanya Begini Gus Orang Mati Kok Di Adani Nanti Kalau Bangun Bagaimana Tak Jawab Kamu Itu Lucu Orang Mati Diadani Kok Bangun Kok Banjar Negara Yuk Rumah Dan Subuh Yuk Ratangi Sama Teman Saya Kristen Dua Minggu Yang Lalu Pak Jokowi Ke Pondok Saya Ulang Tahun Pondok Saya Pak Jokowi Berkenan Hadir Karena Tempat Penuh Masuk Mejit Gus Boleh Enggak Orang Kristen Masuk Mejit Angsal Napa Angsal Angsal Contoh Ini Paus Nih 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 Mejit Istiqlal Orang Kristen Masuk Mejit Saya Boleh Agus Orang Kristen Masuk Mejit Saya Jawab Bapak Boleh Jangankan Kok Masuk Mejit Masuk Islam Saja Boleh Aku Aku Ngomong Adan Ngomong Eh Oh Wang Iman Ngomong Adan Wang 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 Gurung Wadan Budal Mejit Wang Botan Iman Makanya Iman Sendiri Juga Ada Dua Imannya Orang Biasa Dan Imannya Para Nabi Nabi Itu Juga Ada Dua Nabi Yang Sekedar Menjadi Nabi Tok Dan Nabi Yang Menjadi Rosul Saya Mau Tanya Bapak Ibu Bajan Negara Nabi Itu jumlahnya Berapa Saya Jawab Banyak Itu Jelas Malas Mikir Nabi Itu Jumlahnya 124 Ribu Nabi Hadis Yang Paling Gampang Neku Nganggu Kitab Akidatul Awang Tafsilu Khomsatin Wa Isrinal Lazim Kulamu Kalafin Fahak Keku Tanim Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Soleh Wa Ibrahimu Kulun Mutaba Lutun Wa Ismailu Isaku Kada Lak TPA Teng Diniah Biasanya Nganggu Balon Ada Lima Adam Idris Nuh Dan Hud Soleh Ibrahim Dan Lut Ismail Isha Dan Yaakub Yusuf Ayub Dan Soeib Musaha Rundul Kivli Dawud Tapi lagu-lagu ini penting Daripada Melebut TPA Melebut TK Diajari Lagu Judul Balon Ada Lima Lagu Rusak NU Tapi Lanjut Paham Balon Ada Lima Rupa-rupa Warnanya Hijau Kuning Kelabu Merah Muda Dan Biru Meletus Balon Hijau Pertanyaan Saya Kenapa Yang meletus Balon Hijau Padahal Hijau Ini Warna N O Milo N O Soalnya Apa Balon Mbledos Is Kudune N O Ngurusi N O Akhirnya Melu Melu Politik Rebutan Karo PKB Soalnya Apa Balon Mbledos Balon Balon Mbledos N O N O O Pengen Bupati Banjar Negara Enteng O Rata Banjar Negara N O N N Nyata N Baca Negara Bupati Bupati So N O Kadang Kadang Boten Jati Soalnya Apa Balon Mbledos Apa Mbledos Balon Nabang Balon Kuning Balon Meletus Balon Merah Balon Niju Lagu Lagu Buja Buja Teka Mendingan Nabi Nabi Cerita Diceritakan Anak Anak Kancil Nyolong Timun Eh Enten Guru Teka Maksud Punti Guru Teka Guru Teka Rasa Cacilek Cilek Rasa Mok Cerita Kancil Nyolong Timun Nyolong Ini Maling Mergo Teka Ini Cerita Kancil Nyolong Timun Milo Begitu Dari Pejabat Gawain Maling Koyo Kancil Milo Ngomong Pak Kenapa Saya Milih Bapak Alasannya Satu Kenapa Sokok Mendukung Bapak Karena Saya Itu Punya Prinsip Pemimpin Yang Baik Itu Kaya Dulu Baru Jadi Pemimpin Bukan Jadi Pemimpin Baru Kaya Kalau Jadi Pemimpin Baru Kaya Nih 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 Nyalon DPR Banjar Negara Nyalon Dewan Nih Utang Yakin Begitu Dilantik Dati DPR Nih Kumes Nih Lebok SK Nih Bang Dih Ngom Bayar Utang Gini Apa Mbak Mbak Nyalon Utang Begitu Dati Yang Dipikir Mbak Mensejahterakan Rakyat Tapi Bayar Utang Kadang Kadang SK Nih Dilebake Bang Bayar Utang Rung Cukup Maka Kemudian Kup Terpikir Untuk Korupsi Tidak Jawab Walaupun DPR Korupsi Tetap Melebus Surga Tapi Hanya Kunjungan Kerjaan Belum Balik Nerokomen Nih Mending Ngawak Muros Adi Anggota DPR Ya Irapan Masa DPR Rompong Ya Cukup Dati MC Pengajian Kamu Tahu MC Kepanjang Nya Apa Modalnya Cocot Aranya Kang Sapa Oh Jini Sugiono Segini Bujini Pira Setunggal Ya Malum Morpannya Elek Gus Mipta Baik Ganteng Bujini Sici Nambah Istri Apa Enggak Gus Ya Nunggu Takdir Kalau Ada Takdir Kita Tidak Bisa Menolak Takdir Kalau Enggak Ada Takdir Saya Menciptakan Takdir Saya Sendiri Maka Madu Niku Ape Tapi Di madu Badan Ape Madu Niku Saya Madu Plus Jahe Itu Mengobati Flu Jadi Kalau Saya Flu Saya Cari Jahe Dikasih Madu Lemon Plus Madu Itu Untuk Diet Nomel Air Hangat Plus Madu Untuk Mengobati Magh Cari Air Panas Hangat Madu Mengkudu Plus Madu Itu Mengobati Hipertensi Yang Bahaya Yang Terakhir Istri Plus Madu Perang Dunia Ketiga Apakah Afif Pengen Perso Madu Asli Palsu Meng Takon Kulo Kulo Ahli Madu Madu Ditaruh Di botol Digoyang Goyang Dikocok Kocok Gerak Itu Palsu Berarti Mengandung Air Madu Taruh Di atas Meja Dirubung Semut Palsu Berarti Mengandung Gula Madu Bawa pulang Istri Marah Asli Asli Langsung Dikerues Raimu Tapi Alhamdulillah Kalau istrinya Gus Miptah Sudah Siap Untuk Dimadu Asalkan Gus Miptah Mau Diracun Orang Rabu Semudar Saya Saya Sebenarnya Tidak Takut Istri Cuman Istri Saya Lebih Berani Salah Satu Karakter Perempuan Yang Paling Medini Perempuan Itu Karakternya Sebenarnya Menindas Tapi Memposisikan Diri Seolah-olah Tertindas Sebenarnya Menyakiti Tapi Seolah-olah Tersakiti Coklat 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 Jilbap Putih Irang Insyaallah Lu Nemen Jadi Yang Dipun Maksud Itu Juga Dalam Kontek Maulitan Kenapa Setiap Robiul Awal Kita Melaksanakan Maulit Supaya Ada Kisah-kisah Nabi Yang Kemudian Diceritakan Oleh Para Kiyai Tapi Ampun Salah Kita Kadang-kadang Terlalu Berlebihan Salah Mengambil Contoh Contoh Ini Dimaki Nabi Muhammad Nabi Muhammad Juga Dimusuhi Ini Ibarat Yang Pas Apa Perbandingannya Pas Apa Boten Boten Kalau Sugiyono Jangan Jangan Buru-Buru Kamu Marah Bisa Jadi Benar-benar Kamu Jelek Contoh Nabi Muhammad Nabi Muhammad Diuncali kotoran Hewan Yang Nguncali kotoran Pasti salah Nabi Muhammad Pasti benar Nabi Muhammad Dimusuhi Kali Abu Jal Abu Lahab Nabi Muhammad Pasti benar Abu Lahab Abu Jal Pasti salah Maman Gus Mipta Dimusuhi Sugiyono Maman 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 Ibarat Tongkat Gus Mipta Seperti ini Kalau Sugiyono Seperti ini Melungker Adem-adem Katisan Manoknya Melungker Kayak Kalau Saya Dimusuhi Sama Sugiyono Bisa Jadi Gus Mipta Benar Sugiyono Salah Bisa Juga Sebaliknya Sugiyono Benar Gus Mipta Salah Bila Perbandingan Terlalu Ndanga Makanya Saya itu Gak sepakat Orang yang Mengatakan Kita itu Harus Sama Persis Dengan Nabi Boten Sakit Nah Pemerintah Jeningan Kulok Ya Yafif Bahani Mohon Beto Bahani Gak Beto Sugiyono Pengen Podok Kanjik Nabi Ya Bisa Kanjik Nabi Maksum Sugiyono Mesum Ya Beda Tenang Ketak Sangon Dia Beda Bila Menawi Dabim Bahamun Ngaten Bahamun Zuber Ini Persah Bahamun Minjumlatil Olia Ilah Hingang Makame Wanten Mekah Bahamun Ngerti Ngaten Ko Ono Wong Lanang Rabi Meneh Kok Matur Rabi Meneh Mergondere Sunnah Rasul bisa goblok-gobblok kewong ngentikan ini mbah maimun soalnya apa? beda pak Nabi Muhammad itu menikah lagi karena dawe gusti Allah ya beda Nabi itu menikah lagi itu ada perintah Nabi Muhammad kayak rondo masaknya dirabi-dirabi makanya ada Nabi menikah walinya langsung Allah lah kayak gula kayak sugiyono ya beda Nabi Muhammad karena perintah Allah kok gus minta ke rosigone rabi maneng ya karena nafsu makanya jangan mengatakan sunnah rasul betul sakit rabi maneng kok sunnah rasul kok primen ini perlu dipahami perempuan sendiri sehingga wong wedaniku betul-betul istilah poligami wong istilah Al-Quran selama ini perempuan takut dengan istilah poligami karena mendapatkan pemahaman poligami yang salah sehingga menikah lagi itu yang sebenarnya syariat Al-Quran menjadi momo yang menakutkan bagi perempuan kenapa? karena tafsir yang salah dari laki-laki maksudku langit dan lanjutkan pengen rabio-rabio wong yura salah enten dasari tapi jangan mengatakan sunnah rasul kalau kamu mengatakan bu aku pengen sunnah rasul bojo munjawab sunnah rasul ramung kelontok ramung rabi bukan nikah nikah itu jelas bukan sunnah rasul kalau menikah itu sunnah rasul iya tapi kalau menikah lagi sunnah rasul itu tidak kalau menikah jelas sunnah rasul nikah itu sunnah ku barang sama membenci sunnah ku maka dia bukan golonganku tapi kan banyak usulama yang tidak menikah mereka tidak menikah bukan berarti membenci yang gak boleh itu memutuskan tidak menikah karena benci dengan syariat nikah itu jelas faman rohiba an sunnah tapi ngewon tentang diri uang ini aku sampai mati ngewon rapi milo bojo-bojo ngewon 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 ngerabi-rabi ngewon pokoknya beneran orang ngayu ditunggaknya ketemu orangnya diparani ngomong seneng kok ditolak orang masalah laki-laki yang ditolak cintanya oleh perempuan kemudian dia tidak bermaksiat kok sampai mati dia tidak berjodoh maka dia mati dalam keadaan syahid man asako fa'afa famata mata syahidani man asako fa'afa fakatama famata barang siapa jatuh cinta dia mampu menahannya mampu menyembunyikannya kok dia mati mati dalam keadaan syahid syaratnya tidak bermaksiat umamani sukiyona ini jumlu seneng orang wadon wadon ini nolak eh gak bermaksiat pengajian mati ke setrom listrik nah ini aku insya Allah mati ini sangit inna lillahi wa inna ilahi roji telah mati dalam keadaan sangit saudara sukiyona tapi kita doakan pak sukiyona panjang umur amin jadi wongsa dunia mati sukiyona urib dewek saya dari tadi tuh lihat kesana tuh sekarang salah gagal fokus kok ada tenda tulisannya ngerti dewek barangi barangi siapa ya ngerti dewek barangi barangi siapa oh barangi sukiyona kalau ya cilik temen aku pengen manajin duit sukiyona sukiyona sangoni kapan nyangoninya nanti habis ngasar ya no MC ini sangoni sakit temen ada nyangoni buka musik musiknya seminggot tukang son gak mau kamu tau enak temen satu juta matan nyong bay durung ngamplopan orang sidak orang sidak pengajian rawedangan satu juta mesti ngomong satu juta mesti bujani sukiyona bujani orang mangkat bujani sukiyona lemuh apa kuru oh lemuh bujani sukiyona lemuh kamu sukiyona kuru berarti nanti malam malam jumat ada lombok di atas tahu kayak 500 500 500 dalam bentuk tulisan saya kemarin ngajirin mba nyumas anak MC tak kasih 500 pulang setruk jari sukiyona setruk yur apa saya tuh pengen mendudukkan kita itu memahami sunnah rasul itu dengan cara yang benar dengan cara yang benar maka kalau ada pendapat yang menyatakan kita harus sama persis dengan nabi itu jelas pendapat yang salah orang mungkin contoh kita kan sering baca nenggu muhammadun basharun lakal bashar nabi muhammad itu menungso tapi ralu meraih menungso secara basariah nabi itu sama dengan orang baca negara karena anak basharun mislukum aku itu menungso makanya sisi-sisi basariah nabi itu ditampakkan contoh nabi itu kalau makan kadang-kadang dilihatkan kepada umatnya kepada sahabat kepada pengikutnya makannya di depan pintu sambil mengangkat kakinya yang satu supaya umat tahu bahwa nabi itu juga butuh makan kayak kita awa edweniki lakluwe makan kanjin nabi lakluwe ngedahar bagaimana kemudian nabi ditampakkan cara tidurnya oh tidurnya kanjin nabi itu sunanya miring ke kanan tangan kanannya untuk bantalan satu kakinya ditekuk miring ke arah iblan supaya manusia tahu bahwa nabi itu juga butuh tidur jangan sampai kejadian nabi isa itu terulang nabi isa itu dianggap nabi yang terlalu sakti banyak mujizat maka kemudian salah kedaden salah kedadennya tengkundi sing tugas nabi ngajak umat nyembah gusti Allah mergau nabi isa terlalu sakti malah disembah karo umat kiai afif yang lain itu tugasnya tidak untuk dicontoh tapi kiai itu tugasnya ngajak umat untuk mencontoh kanjin nabi kiai itu tidak untuk dicontoh ajak umat untuk nyontoh kanjin nabi cuman memang nabi sendiri itu memberikan porsi yang lebih kepada ulama soalnya apa dengan menyampaikan al-ulama al-ladina humar rossatul ambiya milo menabi habib nabi 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 kiai ini kuibarat saklari jengan orang bakal oleh padang lampu yang nyakleke saklari tegasin apa lah jengan pengen entok padang safate nabi 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 kalau ahli warisi al-ulama al-ladina humar rossatul ambiya lah milo kula suun yang banyak negara nabi orang usah seneng banding banding kiai lah kiai beda-beda ini lumrah soalnya warisannya nabi ini gak kata orang nabi ini jumlah 14 sementara kiai ini ahli warisi para nabi warisannya beda-beda ada nabi ditakdir dari rojo begitu kiai ada yang ditakdir dari presiden sinton gusdur wakil presiden kiai makruf ditakdir dari wakil gubernur gusyassin jadi gubernur bukho fifa yang ulama-ulama yang oleh warisannya nabi daud ada nabi ditakdir suge nabi sinton sulaiman begitu mudun ada kiai yang oleh warisannya nabi sulaiman suge kiai aseb mojokerto suge raumu ada nabi ditakdir gagah nabi musa begitu mudun ada kiai yang oleh warisannya nabi musa gus maksum pagar nusa umpamane ada nabi ditakdir kere nabi sinton nabi isa begitu mudun ada kiai ditakdir kere siapa suge ono umpamane kannya beda-beda tambahin saya ketemu randane meri apa randane meri memang begitulah orang hidup ada yang mendapatkan nikmat pasti ada yang iri baru hari ini suge bisa membuat iri ada nabi ditakdir mujizate alim nabi khidir nabi musa nabi musa akan katakan kalau nabi khidir nabi idris alim begitu mudun antan kiai oleh warisan nabi khidir ada kus koyum kus bahak pak kiai sa'id nabi musa nabi musa mendapatkan warisan dari nabi nabi khidir ada nabi ditakdir ganteng nabi yusuf begitu mudun ada gese oleh warisan nabi yusuf ganteng siapa? ya kus mifta ya masak sugiyono masak turunnya nabi yusuf kok ombong nabi yusuf saking ganteng mau diperkosa sama sulai ha sugiyono diperkosa ya dah mungkin orang diperkosa bayi mapan nyah kayak kia ya beda maka ini penyakit kiai dimana umat mulai suka membanding-bandingkan kiai membanding-bandingkan habib seolah-olah kiai sama habib perang kok ini mitra tondok-tondok akhir zaman kalau diperkosa ini Pak Prabowo babakan nih gus itu gimana kok habib sama kiai sekarang rame kayak gitu pendapat gus entah bagaimana saya pertama bilang percaya dengan habib itu bukan rukun islam bukan rukun iman maka orang boleh saja percaya bahwa habib itu duriahnya nabi juga boleh berpendapat habib itu bukan duriahnya nabi tapi bagi saya gak penting apakah habib itu duriahnya nabi apa enggak bagi saya gak penting tapi bagi saya siapapun dia mboh kiai mboh habib mboh gus mboh ajangan yang memberikan sumbang seh terhadap bangsa negara dan agama wajib kita dukung mungkin apa siapapun itu mboh kiai mboh habib yang memberikan sumbang seh untuk dakwah islam harus kita dukung milah modelnya macam-macam mboh kiai yang manggung bantino kaya miftah mboh kiai yang dampar yang pondok ngaji kitab mboh habib yang dakwah melalui sholawat ya semuanya kita dukung saya sini juga ngomong sama teman-teman habib yang penting yang penting kamu memberikan manfaat bagi kemanusiaan pasti kamu dihormati pasti kamu dihargai jangan dilihat karena apa kemuliaan itu dengan ilmu bukan dengan nasab ini sebenarnya kabar gembira bagi orang banja negara yang tidak punya nasabnya kiai kamu gak punya nasab kiai maafi muskilah gak ada masalah bisa mengangkat derajat keluargamu bukan dengan nasabmu tapi dengan ilmu sugi mana umpamane gantui keturunan kiai umpamane ya saya kata umaning lah enak teman enak teman ya duit masalah watane salah jangan kemudian berkecil hati saya gak punya nasab kiai apakah kemudian anak turun saya bisa jadi kiai sakit sederhana saja kalau saya ingat untuk menjadi kiai untuk menjadi orang hebat itu ada dua satu ilmu dua barokah untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan barokah caranya beda bedanya dimana kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan belajar kamu tidak akan mendapatkan barokah kecuali dengan khidmah yang paling hebat yang paling hebat dua ilmu turun dua barokah berarti berarti dia pernah belajar berarti dia pernah khidmah artinya apa bagi orang yang tidak punya nasab besar selama dia taklim watalum selama dia berkhidmah dia berpotensi menjadi orang besar sugiyana ya orang yang menjalankan duit ini ya beda teman ya akan besar kalau uangnya dikembalikan malah sugiyana jawab timbilan matanya malah mata-mata keperiman selalu Allah Nabi Muhammad ya milah ini dari wang islam semangat jauh ratu dekat batu tapi kamu ingat agama itu hadir melalui Nabi Muhammad itu tugasnya apa limang kanayar julloh wal yaum al-akhir agama itu hadir untuk harapan ngasih harapan ya termasuk harapan supaya kita punya harapan anak-anak kita menjadi besar makanya ibu-ibu saya gendong anak tenan jendengan lus-lus kalau ya Allah kulan ikun cian petani kulawang besa tapi kalau engkau sudah menunjukkan kunfaya kunmu gak ada yang tidak mungkin ya Allah toh agama ini didesain hadir untuk limang kanayar julloh wal yaum al-akhir untuk siapapun yang punya harapan jendengan punya harapan mangoning deso anaknya orang yang luar biasa bapak saya itu kiai kampung mbak moden kiai deso naib pernikahan deso dari kota bandar lampung itu masih 4 jam dalannya elekt temen tapi bapak saya itu berdoa ya Allah saya memang orang kecil tapi saya mohon kepadamu anakku jadi orang besar yaum jadi bapak kula Dewan itu gumun orang deso anaknya jadi AKBP apa AKBP aku kiainya bapak Prabowo rasanya guyu milih ganjar kayak guyu malah sakit maning sakit maning sakit sakit maning kula agama ini hadir di desain untuk limang kanaya rojullah awal yaum al-akhir bagi siapapun yang punya harapan kepada Allah pereman apakah anaknya pereman ini mesti jadi pereman tak mesti apa pas apa oh camat camat tokohnya telat camat camat ya tokohnya keri nyumbangnya saya ngokam tokoh keri orang nyumbang seluwa Nabi Muhammad maka pacamat duduk pacamat itu di atas atap kosong pacamat tak pikir tadi camatnya sugiono kalau camat sugiono calon modar mati kita doakan sugiono masuk surga pertama kali berangkat jam 2 berarti nanti jam 2 langsung telah meninggal dunia dengan tenang camat batur aman balik ngaji adis ayat semindah malih agama didesain oleh Allah itu untuk ngasih harapan bapak biasa anaknya sudah di camat bapak biasa anaknya sudah di gubernur anaknya kayaan desa bisa jadi kayaan limang kanah yarjullah wal yaum al ah contoh kayaan banyak anak-anak tpa anak-anak dinia itu menjadi juara mtq menjadi juara ngaji tartil quran menang lomba cerama lomba pidato kadang-kadang bapaknya preman sehingga preman sekalipun itu masih punya harapan harapnya jadi hebat kulau ngaji tengjambi mau masuk lapangan kayak gini kulau kebelet ngising di lapangan gak ada wc akhirnya cari rumah terdekat dengan lapangan begitu ketemu rumah saya masuk kulau kaget di dalam rumah itu gambarnya gusmipta itu banyak banget di jambi dengan segara pose gambarnya kuatah enak temen jadi camat yang lebih teka langsung widangnya teka inyong kan mau lang makanya camat lurah itu harus baik dengan rakyatnya sepanjang tahun jangan hanya ketika punya kemauan tok lurah gilemar karor rakyatnya mar pemilihan tok begitu diminggat kan bajingan padahal kalau lurahnya itu baik pasti rakyatnya semangat saya ketemu dengan desa jadi juara desa terbesih nasional umaman ini jenis desa apa bantu oh desa bakal kenapa kok lurah itu harus baik dengan rakyatnya kalau desa bakal dapat penghargaan dari pemerintah pusat sebagai desa teladan nasional itu kira-kira yang diundang sama presiden rakyatnya apa lurahnya lurahnya yang mangan enak di Jakarta rakyatnya apa lurah lurah padahal yang desanya kotor yang nyapu lurah apa rakyatnya rakyat macam-macam macem pak lurah wong yang dilurai wong ini lurah ya Allah ini yang pikir kayak lurah rupanya kayak sugiyono ya makanya kayak calon bupati macem-macem itu kalau pengen murah kampanye selalu hadir untuk rakyat pasti murah yang menjadi mahal itu karena mau hadir di tengah-tengah masyarakat ketika mau pemilihan tok makanya larang makanya sekarang kalau saya disuguh es teh ada gulanya gak panas saya aduk supaya manisnya di akhir kenapa karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkemi calon bupati yang mending cangkemi sugiyono ono kayak lunggo malah salam ala ini primen salam jagung salam sakit maning ya cantung koroner niki saya masuk ke lapangan omangat niki banyak foto saya disitu saya batin ini rumahnya siapa kok gambarnya banyak foto-foto saya rumahnya setelah saya dari toilet ketemu istrinya perempuan ternyata istri yang punya rumah niki rumah yang jendengan iya kok gambar saya banyak yang masang siapa suami saya suaminya santri bukan suaminya rajin ngaji enggak suami saya itu pereman terbesar di desa ini tiap malam mendem dia ketua paguyupan pangunci apa kaya pangunci paguyupan ngunjuk ciu sebenarnya kayak kie tapi lucunya istrinya bilang setiap kali habis mabuk kok dia mendem dalam keadaan kepalanya pusing pulang ke rumah jam 2 jam 3 malam itu selalu nonton youtube-nya Gus Mifah sambil ketawa-ketawa sendiri ternyata itu menjadi jalan hidayah bagi dia gara-gara racin nonton youtube akhirnya dia bertobat gara-gara saya pernah menyampaikan dalam satu hadis jalan 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 janganlah kamu melihat dosa-dosa manusia seolah-olah kamu adalah Tuhan tapi lihatlah dosamu sendiri seolah-olah kamu adalah seorang hamba maka saya sampaikan Allah menciptakan manusia itu tidak untuk saling apa saling menghakimi tetapi Allah menciptakan manusia itu untuk saling mengenal dan menasehati ternyata dapat hidayah ini maksudnya apa punya harapan milo pengajian tugas memberikan harapan kepada umat jadi di jamaah ini melongsa ini melongsa ini pengajian diam kalau kiyai makanya menurut sayyid alwi al-maliki al-hasani beliau peringatan maulid itu jamaah kudus seneng orang susah dalil namo kul bifadile wabir rohmati fabidalika fal yafro umat ini kudus seneng milo ya kulah kudus nyenang ke sugiyono sakit kuman seneng cangg ke maturnum iya sakit awura maturnum kan kan besok saya di akhirat kalau dihisap sama malekat gampang miftah duitmu untuk apa gembar canggih sugiyono gusti selesai akhirnya yang dihisap bukan saya tapi sugiyono tapi sugiyono mc pengajian jadi besok dihisap malekat juga enteng alam kubur sugiyono ditanya hei sugiyono manrop buka sugiyono jawab kamu nanya kebuk canggih kebuk omong maning menurut sayyid alwi al maliki al hasani orang melom maul itu kudus seneng juga susah melayani mengayomi melindungi intinya ya nyeneng milah melebuk kantor polisinya jauh galak-galak matanya polisi menyeneng melayani kok galak ada sugiyono datang ngapain dia melayu begitu sugiyono datang ditanya selamat pagi pak sugiyono ada yang bisa dibagi ya lurang yang ngoten camat yang ngoten dalam rangka fabidali kafal yafrohu itu pelayanan gak boleh diskriminasi antara melayani penduduk yang kaya sama penduduk yang miskin seng suge ya dilayani seng kere ya dilayani orang ada di lurang seng suge dimanggake seng kere gak dimanggake jangan pak lurah kisapmu berat pak lurah kan lurahnya sekarang happy jabatannya diperpanjang 2 tahun menjadi 8 tahun pemerintah tahu kenapa kok harus diperpanjang 8 tahun karena pemerintah ngerti lurah-lurah modalnya durung balik tapi ya primen lurah perpanjangan 8 tahun masa pengajian orang ngundang dewek mong nunut ya ngundang dewek pak lurah sesuatu ngundang dewek tapi em sini aja sugyono inyong tombok maning makanya harus dibuat menyenangkan makan ngaji punya harapan oh pulang ngaji ada harapan dosa-dosanya diampuni oleh Allah orang kok maulid nabi malah isinya cuma cacian makian menghina yang lain suka dengan habib ini gak suka dengan habib itu menjelek-jelekkan pemerintah ngelek-ngelek wong lian itu bukan maulid nabi kalau mau tun sepakat nih gue pake habib wong maulid nabi kok di sini mau ngelek-ngelek padahal harusnya membicarakan kebaikan-kebaikan contohnya kebaikan panitia hari ini ini kabar baik untuk panitia oh kenapa kalau panitianya bikin pengajian maulid nabi apa hebatnya panitia pengajian wong maulid nabi bacakan pendapatnya imam safi'i kola alimam as-safi'i rahimahullahu ta'ala imam safi'i dawuh manjama'ali maulidin nabi ikhwanan barang siapa mengumpulkan untuk memperingati maulid nabi siapa yang dikumpulkan ikhwanan saudara-saudaranya masyarakatnya tetangganya penduduknya ikilah jatai panitia pengajian nih tidak hanya mengumpulkan masyarakatnya tapi nopo wahaya atau aman nyugoh panganan nyugoh daran bapak ibu yang datang dikasih makanan apa enggak enggak ya maklum kamu gak urunan saya kasih tau bapak ibu kalau ada maulid nabi gak usah nunggu snack dari panitia bila perlu yang berangkat ngaji nih bawa snack sendiri-sendiri nanti sampai lokasi pengajian temannya dikasih itu dalam rangka wahaya atau aman derek seneng dengan lahirnya kanjing nabi dengan membawa makanan masing-masing oh jok ngeteni panitia ngerti panitia nekiri karena panitia nekiri ya gulai MC sing paling ngalek jauh kayak gini jadi wahaya atau aman itu tidak harus panitia jeningan bawa makanan sendiri pengajian temannya kanan-kirinya dikasih itu bagian dari wahaya atau aman atau nanti pulang ada penjual bakso yuk karena saya maulid nabi saya seneng dengan lahirnya nabi itu ada bakul bakso yuk kamu tak takrir itu bagian wahaya atau aman itu ada bakul esteh belum laku saya seneng maulid nabi yuk kamu tak takrir esteh itu bagian dari wahaya atau aman itu esternya masih apa enggak oh masih ya silahkan dijual goblok itu wakaya atau aman oh nopaka posek duit-duit titik maulid nabi bakul bakso diucelok nraktir masyarakat itu wahaya atau aman enggak usah nunggu dari panitia panitia anggarannya pas-pasan saya pastikan siang hari ini yang punya duit Sugiono saya pesan sama Sugiono uang itu kamu simpen enggak usah kamu belikan apapun yakin sampai mati kamu masih punya uang kalau Sugiono pengen awet muda ikut resepnya Gus Miltah minum kopi sehari tiga cangkir kopi karena menurut penelitian laki-laki yang minum kopi sehari tiga cangkir akan nampak lebih mudah dibandingkan kakeknya lah Sugiono raperlu ngombek kopi ini mesti reng kayak kopi kayak gini saya kata Sugiono dengan ngasih uang Sugiono siapa ngerti kamu muling gitu kamu beras ngopi ini anak bujone eh anaknya dati kiai minimal nafkah saya pernah mengalir di darahnya anaknya Sugiono jadi anaknya Sugiono dati kiai lali matanya jalan aja kelala sampai kelala nyong tarik kayak pengerti kiri jagung malah salam ayam riman salam itu kalau saya dari sana kamu nyambut salam alam muhammad sudah duduk salam alam muhammad segi ada jauh ini kelalen kelalen kayak duit juga kelalen kenapa Sugiono saya kasih uang karena wajahnya kayak kota infak kota infak kayak panitia sudah mengumpulkan masyarakatnya untuk pengajian maulid nabi wahai wahai saling menyuguhkan makanan dan hidangan kemudian dijiapkan tempat pasang tenda pasang kursi semuanya berbuat kebaikan saya saya minta hari ini wahamila esan gampang saja tadi saya meyakini tempat ini sebelum pengajian bersih saya pengen setelah pengajian juga bersih gak ada yang meninggalkan sampah di lokasi pengajian kita itu egois makan sendiri beli es teh diminum sendiri botolnya dibuang di tempat pengajian kamu jangan mengandalkan panitia panitia itu bukan babumu gimana pembatan maulid nabi itu ahya sunati mengikuti sunahnya nabi nabi mengatakan anadofa itu minal iman kebersihan itu sebagian dari iman kenapa kalau pengajian dimana-mana setelah pengajian banyak sampah berserakan gimana pembatan bawa pulang tolong buanglah sugiyono pada tempatnya eh sampah pada tempatnya buanglah sampah pada tempatnya bancer bancer kayak ikas ini mana perwakilan bancer tak kasih uang gitu kerokok bancer bancer ini orang paling ikhlas dunia itu bancer eh satu aja perwakilan pamufet tugas kamu adalah ambil uangnya Gus Miftah di sugiyono ya 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 Allah duit-duit enteng jeluk sugiyono ya bancer karena orang paling ikhlas sedunia dikasih uang untuk bancer 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta untuk bancer bancer cipengen cipengen maning 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 karena bancer ini besok saya yakin kiai masuk surga bancer juga ikut masuk surga amin karena bancer tugasnya survei lokasi jadi sebelum kiai masuk surga surganya disurvei oleh bancer begitu surganya siap kiainya di WA pagi surganya sudah ready kiainya masuk surga bancer metu maning menjemput sugiyono neraka setuju nanti bar pengajian semuanya wamila isanan gak ada sampah di tempat pengajian setuju dan menjadi wasilah menjadi sebab untuk dibacakannya maulid nabi ini kipis kumpul yang meriki maka kalau ada maulid nabi sebisa mungkin dibacakan albar janji walaupun cuma satu atiril ini penting karena menjadi surga sababan likiro atihi dibacakan ini akan menikah makasih moco albar janjin apa membuat ini amtirillahumma khobrol karim biar fingsadi min salati watazanim allahumma sali wa salim wa barik alih wa ala alih macanur rafasai kusura apa-apa umpamanya si moco canggam misugiyono walaupun cuma satu bab dibacakan karena seorang sababan di geruati abadati ulimlah emismidzatil aliyah allah mustadir rong faydal barakati alama analahu wa aulah ya allah rafasai rafasai kusura sugi ono ya rapapa ngabatati nguleng ngam mismidzatil nganiyah aw mustadir rong baitul barakati ngalaman ala wa aw rapapa nombong ya rapapa dibaca karena sora sababar ligir adi ibu ibu tiba aning moco ya rasul Allah salah lagu lagu ini boleh ya rasul Allah salah munalik ya ini ya rafi ya shani wadar roji ya ini ad fatay yaji rotal alami ya uhail al cu ti wal karami wal karami ay ay ini spekir masjid apa apa daripada lagu sugi ono sekop 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 ya boleh kini kusadar kop sekop sekop kalau lagunya sugi ono sekarang bukan itu baru gara-gara sepotol minuman gara-gara sepotol minuman sugi ono jalan sempoyongan iya kok menjadi sababan dikiru hati panitia yang telah mengumpulkan masyarakatnya bagi siapapun yang saling nyuguh makanan dan hidangannya menyediakan tempat berbuat baik ketika maulid nabi menjadi penyebab dibacakannya maulid nabi apa kata syafi'i Allah akan mengumpulkan dia pada hari kiamat dikumpulkan bersama siapa masih diikin bersama orang-orang yang jujur orang-orang yang mati sahid orang-orang yang soleh dimana berkumpulnya mereka akan dikumpulkan oleh Allah di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan maka panitia pengajian hari ini insyaallah masuk surga pertama kali amin semua panitia saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah makah madinah orang-orang apa amin enak temen yang ngaji maulid sudah jam 2 sudah selesai pengajiannya saya mau keponok sobok bagaimana dengan orang yang ikut urunan untuk maulid nabi kalau abubakar sidik abubakar sidik abubakar itu tidak hanya sahabatnya nabi tapi juga mertuanya nabi kebiasaan orang arab itu kalau punya anak cewek cantik itu ditawarkan sama temannya eh aku anak cewek ayu silahkan dinikah ya makanya kalau bapak bapak maja negara menganggap Gus Mipta ini sebagai temannya kalau punya anak cantik ya ditawarkan ke Gus Mipta anak ke Sugiono yubah teman masa inyong sungkem kalau Sugiono bapak mertua mata boros inyong dia mertua kayak Sugiono saya ketahu maning apa kata abu bagar manang fakadir haman ala kirohati maulidin nabi barang siapa bersedekah walaupun cuma satu dirham untuk pelaksanaan pengajian maulid maka dia akan bersamaku di dalam surga eh gak diaminkan sengor amin mesti orang urunan makanya kalau ada pengajian maulid panitia itu gak perlu soan ke rumah rumah anda anda yang harus mendatangi panitia untuk nyumbang jangan biarkan panitia itu ngemis ngemis panitia maulid suruh ngemis ngemis ke rumah rumah sama hanya begini anak anda di pondok pondok mau akhirus sana pondok mau pengajian jangan izinkan kiai anakmu itu bikin proposal minta-minta ke wali santri bagaimana caranya caranya supaya kiai tidak membuat proposal ke wali santri wali santri pengertian dan nyumbang kiai kan nyatanya panitia pengajian kudung ngemis ngemis yang butuh maulid bukan panitia tapi kita semuanya setuju sedekanya bagus sedekanya dalam tiga hal mangkanalau ilmun falyata sodak biilmihi yang punya ilmu hendaklah dia sedekat dengan ilmunya mulang anda gak punya ilmu tapi punyanya uang wamangkanalau malun yang punya harta atau uang falyata sodak bi mali hendaklah dia sedekat dengan hartanya nyumbang koran dua ilmu gak punya uang gak punya harta punyanya cuman tenaga wamangkanalau kuwatun yang punya tenaga falyata sodak bi kuwat hendaklah dia sedekat dengan tenaganya rewang eh wong batal apa mu desom batal eh desombantu apa no desombuntu kalau besok ada maulid nabi dan peringatan hari besar islam yang lainnya wabil khusus maulid nabi yang punya ilmu sedekat dengan ilmumu mulang yang punya harta sedekat dengan hartamu nyumbang yang punya tenaga sedekat dengan tenagamu rewang jangan jadi yang keempat orang mulang orang nyumbang orang rewang cangkem me cerewet eh panitia ada gak yang seperti itu ada jenis apa sugiyono mani jangan izinkan panitia ngemis kita yang datang ke panitia pak saya punya beras jua kintal untuk maulid silahkan dipakai panitia pak saya punya tenaga saya membantu nata kursi datang ke lokasi pak saya punya uang 5 ribu saya membantu 5 ribu maulid nabi maso awa edwe kalah karo abu lahap abu lahap yang orang kafir saja itu seneng dengan lahirnya kanjing nabi dengan cara memerdekakan budaknya abu lahap pembantunya dilepas dalam rangka apa seneng karo nabi awa edwe disayang karo nabi kok maso boten melu seneng karo lahir kanjing nabi ngerti anak maulid kaposek bilang untuk pengajian maulid gak perlu izin langsung pengajian ngomong kaposek ngomong camat ngapain saya itu paling gak suka dengan birokrasi yang jelimet mau maulid nabi cukup pak lurah maulid nabi ngomong maulid kaposek panitia jangan direpotkan soal izin pengajian maulid nabi seneng seneng hari lahirkan di nabi di gawih repot pak samat rungok nabi pak samat pak kaposek kayak ini ngomong pak ribut sampai maulid nabi di gawe angel termasuk gawe angel itu bukan mempersulit saya itu paling gak suka ada pengajian bah ngapun disana pengajiannya belum dapat izin dari kepolisian gak ada izin dari kepolisian untuk pengajian yang adanya pemberitahuan pak kaposek bukan izin panitia ngomong ngaruh lurah lurah buntu pengajian soal yang lain silahkan diatur pak lurah 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 ngundang dewek orang kuat bayar pbjs orang kuat bayar yang gak sktm surat keterangan tidak mampu kalau sampai lurahnya bikin sktm berarti lurah berbedanya kalau sugiyono gemes iya selamat ya dijawab bapak eno ibu mus gak semangat limat saya aja yang puasa semangat anda gak semangat ulangi ulangi bapak eno ibu mus kakang ansur adeva adeva tayat tahlila nesa ben malem mulet talilan bodong go rahmat no berkat rahmat apa berkat ya berkat tahlila nesa ben malem mulet talilan padang gawa solat uloh salam uloh ala toha salat salat uloh salam uloh ala yasin ala salat uloh salam uloh ala yasin jokoh jokoh tinggir minumnya kopi kopi ditanam di pinggir kali di pinggir kali ayo bersyukur tentang negeri ini matur nun bapak jokowi ayo bersyukur tentang negeri ini matur nun bapak jokowi salat uloh salat uloh salam uloh ala yasin haki uloh ala yasin haki uloh beli semangka dapat gorengan makan wingko minumnya susu minumnya susu mari jaga kerukunan bersama Pak Prabowo Indonesia maju mari jaga kerukunan bersama Pak Prabowo Indonesia maju salat Makan roti tengahnya bolong Sugi ono gagah dan rajin ngaji Tapi sayang giginya Apa mani Oh enggak Uangnya untuk beli apa? Sugi ono untu Lah Sugi ono butuh untu baru Besok idulat hat datang ke pondok saya Di pondok banyak gigi Gigi sapi Itulah pak Dari gigi saja kita bisa belajar Orang itu akan indah Bila sesuai dengan porsinya Makan ya camat, camat singape Karena indah itu Sesuai dengan porsinya Rambut ini kelihatan menarik Karena berada di atas kepala Begitu rambut jatuh udah enggak menarik Apalagi jatuhnya di makanan Orang jijik makan karena ada rambutnya Itu baru rambut belum untu Kebayang enggak makan rawan Ternyata ada untu ini Sugi ono Aku zizi Neng Yogyokyo Apa-apa yang saya muliakan Salah satu tujuan pelaksanaan maulid nabi Adalah untuk kembali menceritakan kisah-kisah para nabi Wabil khusus nabi Muhammad SAW Sehingga menambah keyakinan kita sebagai umatnya Termasuk tadi pak samat belum datang Saya bilang kembali diceritakan tokoh-tokoh revolusi Kembali diceritakan pahlawan-pahlawan nasional Supaya anak-anak kita mencintai bangsa dan negaranya Dengan tidak melupakan sejarah dan pahlawannya Ini penting Kita G30 SPKI sudah enggak kenal lagi Enggak diputer lagi di TV Sehingga mereka lupa dengan kekejaman PKI Sugi ono Cintamu seperti G30 SPKI Isinya penuh dengan pengkhianatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh